Halo Sobat Profita, bertemu lagi di video ngulik saham Profita Institute. Berarti sempatan hari ini kita akan ngulik suatu saham, salah satu saham yang paling sering dibahas di Profita, teman-teman. Dan, apa namanya, saham ini sebulan terakhir sudah turun sampai 17%. Dan hari ini hijau, apakah ini tanda pembalikan arah? Mari kita klik lebih lanjut saham yang saya maksud ini, teman-teman. Ya, saham yang saya maksud ini adalah saham Aces. Jadi, saham Aces ini kalau kita hitung dari tanggal 7 November, saat opening 7 November sampai hari ini, sampai kemarin, kelus kemarin itu turun sudah 17%. Dan baru hari ini dia naik, sehingga tidak heran ada yang mengatakan, apakah ini tanda pembalikan arah? Bagi teman-teman yang baru menemukan channel YouTube Profita, ini saya dapat sampaikan bahwa Profita ini adalah salah satu saham yang cukup sering kita bahas. Sudah 7 video, gitu kan. Dan ini ada juga video, gitu kan. Ini di bulan Juni, gitu kan. Ini Aces turun kok asin belanja gede banget, gitu kan. Kemudian, retail sudah ambil untung saham Aces, tapi asin justru belanja banyak banget menarik. Ini sudah kita bilang dari bulan Juli, kemudian kita sampaikan break resistance 7.30, break resistance 800, dan seterusnya. Nah, jadi kita ngikutin Profita, maaf, kita ngikutin Aces itu di tanggal-anggal ini, teman-teman. Nah, ini. Ini di tanggal ini, daerah ini, ini kita bilang bahwa asin turun, tapi asin belanja banyak banget, dan ini menarik. Kemudian, yang terakhir, tadi terakhir video kita buat pada saat dia break 80-an itu di sini, gitu kan. Nah, ini di bulan Oktober ini, dia break di sini. Dia naik, dan kemudian dia turun sampai hari ini. Nah, itu, teman-teman. Di video-video sebelumnya, saya sampaikan bahwa Aces ini sudah mendekati perfect uptrend. Nah, ini, teman-teman. Jadi, dia memang sudah perfect uptrend, gitu kan. Sudah perfect uptrend, setelah kita bikin video di Oktober itu, setelah break 800, dia memang perfect uptrend, gitu kan. Tapi, kemudian dia turun. Dan saat ini sudah tidak perfect uptrend, ya. Karena MA20 sudah dead cross dengan MA60. Itu, teman-teman. Tetapi, sebenarnya, teman-teman, penurunan Aces ini secara teknikal sudah diprediksi. Dasarnya apa? Yuk, perhatikan, teman-teman. Jadi, di Aces ini sudah ada tanda-tanda yang namanya beris divergen. Teman-teman, nanti kalau ingin tahu apa itu divergen, cari aja di channel YouTube ini, kita sudah bikin, teman-teman. Nah, ini, teman-teman. Jadi, ini, teman-teman. Kita perhatikan beris itu, beris divergen itu adalah apabila ada ketidaksesuaian harga dengan MACD. Jadi, dikatakan beris divergen, tanda-tanda saham ini akan beris, akan turun. Itu adalah apabila harganya naik, tetapi MACD-nya turun. Nah, itu. Itu beris divergen. Kebalikannya dengan bulis divergen. Kalau bulis divergen atau bulis yang baik, bulis yang menarik itu adalah apabila harganya turun, MACD naik. Nah, si ATS ini beris divergen. Buktinya mana? Yuk, kita perhatikan, teman-teman. Jadi, perhatikan. Yuk, ini. Nah, ini, teman-teman. Nah, di sini, ini kita perhatikan di tanggal 7 Juni. Ini harganya ada di 600, apa, 700-an. Kemudian dia naik. Nah, ini, teman-teman. Nah, kelihatan ya. Ini naik. Tetapi justru, tetapi justru MACD-nya turun. Nah, ini. Ini di sini, sekarang sampai di sini. Nah, ini. Nah, ini, teman-teman. Nah, ini. Kelihatan turun, kan, ya? Jadi, kalau di titik ini, di tanggal 7 Juni ini, close-nya itu di 700, MACD-nya ada di angka 43. Angka dana 43. Tetapi saat close, saat close tanggal 25 Oktober, di 875, gitu kan, atau di sebelahnya ini, gitu kan, saat puncaknya MACD ini, close-nya di 870, tapi MACD-nya justru di angka 25. Nah, ini kelihatan, gitu kan, MACD. Nah, ini, teman-teman. Jadi, kalau kita ngomongin kondisi seperti ini, maka secara teknikal, dia, si saham Aces ini, ini penurunannya adalah targetnya di close ini, teman-teman. Di close opening, apa, di close-nya saat puncak yang tinggi ini. Jadi, nah, di sini. Dan itu sebenarnya udah keinjek, udah kesentuh sama harga di tanggal 5 Desember kemarin. Karena tanggal 5 Desember kemarin itu low-nya di 690. Sementara close-nya di sini, close-nya di sini yang, maaf, di mana tadi? Nah, close-nya di sini, itu adalah di 700. Jadi, sebenarnya, secara teknikal, saham ini sudah memenuhi berisnya. Sudah memenuhi target menurunannya. Maka, bagi teman-teman yang agresif, teman-teman yang agresif memperhatikan beris, ini maka memang sinyal belinya itu ya di angka 700-an. Ini bagi teman-teman agresif ya. Karena nanti kita akan bahas kalau teman-teman agresif bagaimana. Gitu kan. Dan, saham Aces ini, teman-teman, ini menariknya, oh iya, nanti teman-teman kalau ngomongin doa sebelum-sebelumnya, cek video sebelumnya ya. Kita akan ngomongin yang di sini dulu aja. Dan menariknya, teman-teman, saham Aces ini, teman-teman, saat dia turun, ini turun dari tanggal 27 November, nah ini, ini turun signifikan ini kan, ini kalau kita perhatikan doanya justru menarik, teman-teman. Nah ini. Jadi pada saat turun ini, asing justru belanja. Gitu kan. Karena jualan 885, belanja seri 1.056.000. Gitu kan. Jadi saat turun ini, teman-teman, ini ada akumulasi asing. Lelnya pun juga ada akumulasi, teman-teman. Gitu kan. AKBK pun masih belanja. AKBK ini adalah dua sekuritas yang sering belanja sejak awal, teman-teman. Nah jadi ini sudah ada istilahnya turun semu. Gitu kan. Jadi kalau kita tulis, kalau kita tulis periode ini, ini olnya akumulasi, gitu kan. Olnya akumulasi, asing juga akumulasi. Jadi kita katakan ini adalah turun semu, teman-teman. Atau ada yang mengatakan ini markdown istilahnya. Ya boleh. Nah jadi ini menarik. Jadi kalau teman-teman itu agresif, teman-teman bisa beli saham Aces ini dasarnya apa? Dasarnya dia sudah memenuhi beris divergennya, stok asetnya sudah murah. Stok asetnya saat ini ada di angka 15. Masih di bawah 20, artinya masih masuk kategori sangat murah. Tetapi bagi teman-teman yang nggak agresif, mungkin ada beberapa opsi juga. Apa? Misalkan kita tunggu dia uptrend dulu. Dia uptrend. Karena ini sudah downtrend. Jadi kita tunggu dia naik dulu. Nanti dia turun. Kemudian dia mantul. Nah ini kita beli di sini. Karena memang secara teknikal yang lain, saham ini masih terseret. Apa itu? Yaitu dari bollinger, teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan bollingernya, teman-teman. Nah ini teman-teman. Sampai hari ini, saham ini masih terseret bollinger bawah. Biasanya kalau masih terseret bollinger bawah ini, dia masih akan terus turun. Ikutin bollingernya. Karena bollingernya sudah membuka, ikutin bollinger bawah, dia akan turun. Kecuali apabila besok lepas bollinger, teman-teman mau beli juga silahkan. Itu opsi bagi teman-teman yang nggak agresif. Opsi selanjutnya apa? Nah sebelum saya bahas opsi selanjutnya, saya ingin sampaikan bahwa Profita ini akan mengadain kelas offline, teman-teman. Ini kelas offline perdana setelah pandemi. Kita berhenti sudah 4 tahun. Dari terakhir kelas kita itu adalah November 2019. Kemudian waktu itu saya sakit. Kemudian mau mulai lagi adalah pandemi. Ini kita akan mengadain lagi. Dan kita akan mengadain berturut-turut Desember 17 di Solo dan tanggal 21 Januari di Jakarta. Ini flyernya. Apabila teman-teman tertarik, nanti teman-teman bisa hubungi 0813-3505-8305 seperti ada di flyer ini, teman-teman. Nah kemudian teman-teman, apa namanya, kelas berkavita itu materinya lengkap ya. Kita mulai bahas tentang definisi saham, kemudian penjelasan tentang saham dari awal, termasuk hukum SARI, potensi resiko, dan seterusnya. Semua materi semangat dengan bahasa sederhana yang sudah dipahami oleh siapa saja. Dan kelas profita itu bergaransi, teman-teman. Kalau nanti setelah kelas teman-teman nggak bisa analisa mandiri, uangnya nanti akan kita kembalikan utuh 100%. Benar, bukan? Nah, itu teman-teman. Kemudian, kita ngomongin opsi selanjutnya apa sih? Kita bisa lihat ACE-nya. Nah, saat ini ACE-nya masih jauh, teman-teman, dari MA13. Nanti teman-teman mungkin mulai pertimbangkan beli kalau saat ACE-nya sudah berwarna icu dan matang MA13. Ini bagi teman-teman yang nggak agresif bisa gunakan itu. Nah, itu. Oh iya, bagi teman-teman yang rumahnya jauh, gitu kan. Nggak di Solo, nggak di Jakarta, kemudian atau di luar pulau tinggalnya, gitu kan. Bahkan teman-teman di luar pulau, kemudian pengen belajar saham, saya juga ingin sampaikan bahwa di Profita itu ada kelas privat, teman-teman. Kelas Profita itu one-on-one, satu peserta-satu mentor, dan ada garansi uang kembali 100% apabila peserta tidak mampu melakukan langsung mandiri hingga cuan. Jadi kalau bedanya tadi, apa namanya, kelas privat dengan offline, kalau kelas reguler itu garansinya adalah pasti dijamin bisa melakukan langsung mandiri. Kalau privat itu jaminannya sampai nanti bisa cuan, karena kita kawal satu per satu. Apabila teman-teman tadi silahkan hubungi 08-03-789-5928 atau cek rom deskripsi untuk informasi lebih lanjut. Nah, demikian teman-teman, kuliahan saham Aces ini. Jangan lupa perhatikan disclaimer yang ada di video, karena ini bukan perintah jual atau perintah beli. Apabila ada saran masukan kritik kode saham yang hendak dibahas, sampaikan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam.